Intro Pemerintah Kota Banjermasin bersama Basnas Banjermasin menjalin kolaborasi dalam program Ibu Hamil Sehat Tahun 2023 Kegiatan ditandai dengan acara syukuran, wan tasmiah serta penyampaian program pendampingan Wan Pelayanan Ibu Hamil Sehat Tahun 2023 di Hotel Rodita Banjermasin Jalan Pasar Pagi Banjermasin Tegak Beisukan Rabu 20 Desember 2023 Pemerintah Kota Banjermasin bersama Basnas Banjermasin menjalin kolaborasi dalam program Ibu Hamil Sehat Tahun 2023 Kegiatan ditandai dengan acara syukuran, wan tasmiah serta penyampaian program pendampingan Wan Pelayanan Ibu Hamil Sehat Tahun 2023 di Hotel Rodita Banjermasin Jalan Pasar Pagi Banjermasin Tengak Beisukan Rabu 20 Desember 2023 Ketua Basnas Banjermasin Ridwan Maskur, WT Akuni Prima TV memedakan Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah berkenaan dengan pembinaan kepada peserta di Masjid Agung Anur Yang melibatkan dokter, peserta tadi dari ibu menyusui, wan ibu hamil, mendapatkan ceramah, wan diwajibkan membaca Al-Quran Hingga hatam setiap tiga pertemuan Langkah lainnya ujarit Wan Maskur, yaitu memulai pembiasaan membaca Al-Quran sejak bayi dalam kandungan, wan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran Program ini keadaannya berfokus pada aspek spiritual, tetapi bentuk perhatian dalam aspek giji Dalam tiga tahun terakhir itu kan, masuk di periode kita Jalan, kemudian yang 2024 akan datang jadi kelima Sama Totalnya ada berapa Pak yang berditasnya Pak? Kalau totalnya dengan yang sebelumnya, mendekati dua ratusan Kalau yang ada ini, hari ini? Iya, hari ini kan 60 60 Hari ini 60, 6, 7 yang belum melahirkan 53 sudah melahirkan Riduan Maskur menyatakan, dari berbagai rangkaian, menjaga stunting Keinginan pemerintah kita di 2023 ini, dari data yang tercover di masyarakat itu Keinginan 2024 itu sudah, apa namanya, kota media 0% dari aspek stunting Ini sifatnya bentuk atau seperti apa Pak? Bentuk, bentuk Riduan Maskur menyatakan, dari berbagai rangkaian yang dilaksanakan, ada 54% dari 60 peserta Tasmiah, yang akan menjalani program dengan harapan akan bertambah 6 peserta lagi pada bulan ke-10 kehamilan nantinya